Pemirsa sama seperti Yogyakarta, ini audisi Indonesian Idol di 2019 di Kota Medan, Sumatera Utara juga berlangsung sangat meriah. Ya betul sekali pemirsa dan juga Ferylina, di hari pertama kemarin audisi diikuti ratusan peserta yang punya talenta dan mimpi besar, yaitu menjadi The Next Indonesian Idol. Setelah Yogyakarta, audisi Indonesian Idol 2019 berlanjut ke Medan, Sumatera Utara. Di hari pertama, ratusan peserta bersaing di gedung MICC agar melangkah lebih jauh di ajang pencarian bakat bergensi tersebut. Ya, warga Medan dan sekitarnya memang sangat antusias mengikuti audisi bahkan mengantri sejak pagi. Apalagi Medan dikenal sebagai salah satu gudang penyanyi kondang dan terbukti beberapa kali melahirkan idola baru di Belantika Musik Tanah Air. Motivasi saya salah satunya ingin mengembangkan talenta saya menjadi seorang penyanyi bagi penyanyi besar melalui ajang pencarian bakat dari Belantika Musik Tanah Air. Kalau Medan itu selalu banyak bulannya, yang lain-lainnya, dan penyanyi kita itu harus lebih besar dari sebelumnya. Dan kalian terlihat sih dari pagi sudah mulai ada potensi yang lebih besar. Sekarang saja sudah jam 12, sudah sekitar 700-an. Audisi Indonesian Idol di Medan berlangsung selama dua hari, dan hari minggu ini merupakan hari terakhir audisi. So, buruan ikut audisi dan jadilah The Next Indonesian Idol. Dari Medan Sumatera Utara, Eka Hetriansya, AI News, melaporkan.